Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Ustazah Elanisbi Layli Els Di MPDI Assalamualaikum Ustazah Waalaikumsalam Mbak Pela Yang terhormat Umi Sinagawa Febrianti Sebagai Komandan Fasil Hadis Assalamualaikum Umi Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Jazakilah kalengkasih dan sayang Yang terhormat Para Ustazah-Ustazah Baik dari tim penguji Maupun dari grup Hafalan dari Fasil Hadis Dan para Kofas Alhamdulillah bisa menghadiri Forum diskusi kita pada malam hari ini Semoga senantiasa diberikan kesehatan Dan kemudahan dalam segala hal Amin amin Ya Rabbil Alamin Sebelumnya perkenalkan Nama saya Ovella Febrina Bertugas sebagai moderator Insya Allah akan memandu Membantu acara pada malam hari ini Semoga segala sesuatu halnya Dilancarkan Amin amin Ya Rabbil Alamin Sehubungan dengan tetap masih ada masalah Perbedaan pendapat Di antara para reviewer Di mana itu menjadi dilema Menjadi kebimbangan Kebimbangan Dan sedikit mengganggu Dalam proses mereview Di grup amanah masing-masing Namun Alhamdulillah pada malam hari ini Telah hadir Ustazah Ella Nispileli LCMPDI Yang insya Allah Beliau akan menjelaskan secara rinci Mengupas tuntas segala masalah yang ada Hingga mendapatkan mufakat Baik sebelumnya Saya akan membacakan sedikit biodata tentang beliau Nama lengkap Elanis Ilaili LCMPDI Nama panggilan Umi Tasnim Tepat tanggal lahir Gando, Sumatera Barat 5 November 1987 Status menikah Aktivitas pengasuh Di Arisala Boarding School Dan berniaga Pekerjaan ibu rumah tangga Guru dan pedagang Pendidikan S1 Jurusan Hadis Wa Ulumuhu Di Al-Azhar University S2 Jurusan Pendidikan Agama Islam Di Uwin, Mataram Akun sosial media Facebook Ella Nispileli Alamat Komplek Arisala Boarding School Pauk, Lombok Kecamatan Suralaga Lombok Timur Mutohidu Khairun Nasi Anfa'um Lin Nasi Sebaik-baiknya manusia Adalah yang paling bermanfaat Bagi manusia lainnya Masya Allah Baik Untuk Mempersingkat waktu Mari kita buka Forum diskusi pada malam hari ini Dengan membaca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Sebelum masuk Ke acara inti Yaitu kita berdiskusi Dengan beberapa Pertanyaan Sedikit mengingatkan Untuk para sahabat Ustazah-ustazah Reviewer Maupun Kofos Yang tadi belum sempat Untuk Pertanyaan ya Ke Ana Ataupun ke Umi Sinagawa Boleh diketik Diajukan pertanyaannya Di room chat Nanti saya akan bacakan Satu persatu Pokoknya kalau ada Permasalahan Apa yang ingin ditanyakan Jangan ditahan Jangan disimpan sendiri Diutarakan Di sini kita Menyatukan pandangan Supaya Lebih baik Lebih baik ke depannya Baik Ustazah Ella Bisa kita mulai Untuk Membahas Satu persatu Ini pertanyaannya Ustazah Ada beberapa Yang sudah masuk Di sini Boleh Boleh Pakai muka dimah Enggak nih Boleh Boleh Ustazah Sebentar ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Akhwati sekalian Para viewer ya Para komandan-komandan Di grup-grup Khots Masya Allah Ini orang-orang pilihan Insya Allah Yang berada di grup Pada hari ini Allah memilih kita Dari sekian Banyak Orang Muslim ya Dari sekian banyak Manusia yang ada Di Di dunia ini Dipilih hanya beberapa saja Menjadi Muslim Tidak semua menjadi Muslim Dan Ketika semua Banyak yang Muslim Hanya sebagian juga Yang diberikan oleh Allah Keinginan untuk terus belajar Dan dari yang sekian Banyak Dari sekian banyak Yang ingin Belajar itu Hanya beberapa orang saja Yang menjadi Menjadi Penggerak Dan yang berada Di grup hari ini Adalah orang-orang Pilihan Insya Allah Yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk menggerakkan Untuk menggerakkan Kebaikan-kebaikan Untuk kita terus belajar Tentang Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Karena Rasulullah Sudah menyampaikan Bahwasannya Siapa yang tidak Mencintai sunnah-sunnahku Maka Apalai Samini Kata Rasulullah Ya Alhamdulillah Anda dihubungi Sama Ustazah Febri Kemarin Dan Ketika Anda Akhirnya Anda buka-buka lagi Buka-buka lagi Modul-modul kuliah Di zaman kuliah Dulu di Al-Azhar Masya Allah Jadi In memorian Kadang Netes Juga air mata Ngelihat coretan-coretan Pas Duktur Pas Dosen Menerangkan Akhwati sekalian Yang dirahmati Allah Sudah baca Beberapa pertanyaan Yang disampaikan oleh Ufti Sinagawa Yang pertama Yang memang Perlu untuk kita Pahami bahwasannya Hadis itu Ada namanya Ilmu dirayah Ada ilmu Riwayat Jadi ada yang Memang dia Membahas tentang Dirayah Siapa yang Meriwayatkannya Kalau saya Dulu Di Al-Azhar itu Membahas ini Dua tahun full Dua tahun full Membahas tentang Ilmu hadis Jadi kalau seandainya Malam ini Kita ingin Tuntas Membahasnya pun Saya yakin Mungkin ada Banyak hal yang Terlewatkan Tetapi apa-apa Yang penting Untuk kita bahas Bisa kita Bahas sebisa Ana Jawab nanti Kalau seandainya Ada hal-hal yang Tidak bisa Nanti insya Allah Ada Di atas langit Ada langit lagi Nanti kita tanya Kepada Alhamdulillah Alhamdulillah Saya juga Masih terhubung Dengan Di grup Di grup Alumni Al-Azhar Yang khusus Jurusan hadis Ada yang Sudah sampai Profesor Doktor Juga di situ Jadi kalau ada Hal-hal yang Mungkin bisa Jadi saya Tidak bisa Menjawabnya Nanti bisa Kita lanjut Nah Hadis Itu Seperti yang Sudah kita bahas Dulu saya Ingat Pertama kali Kita Berada di Zoom ini Bahas tentang Hadis Saya sampaikan Bahwasanya Hadis itu Adalah Ada yang Mengatakan Segala sesuatu Yang muncul Dari Nabi Sallallahu Sallam Baik itu Kaulan Baik itu Berbentuk Perkataan Aufi'lan Atau Perbuatan Atau Takriran Atau Rasulullah Mentakrir Mentakrir Maksudnya Tidak melarang Dan tidak Mengiakan Nah ini Yang disebut Dengan Dengan Hadis Jadi kalau Secara bahasa Hadis itu Diddul Qadim Kalau orang Arab Hadis Sesuatu Yang baru Gitu kan Nah Tetapi Secara syarat Secara ilmun Mustalahil Hadis Para ulama Hadis Membahas Bahwasanya Hadis itu Adalah segala Sesuatu Yang datang Dari Rasulullah Baik Secara Fi'lan Perbuatan Rasulullah Sallallahu Atau Perkataan Rasulullah Atau Takriran Takriran Ini Misalnya Para sahabat Melakukan Sesuatu Rasulullah Tidak Menyalahkan Berarti Takrir Rasulullah Bahwasanya Dia Boleh Untuk Dilakukan Atau Takriran Ketika Rasulullah Melihat Para sahabat Mengerjakan Itu Dan beliau Merarangnya Berarti Takrirnya Hal tersebut Tidak boleh Dilakukan Jadi Itu Pembahasan Tentang Hadis Kaulan Fi'lan Takriran Ada yang Menambahkan Ijtihad Nggak ada Di dalam Al-Quran Maka Rasulullah Berijtihad Memikirkan Dan Sesungguhnya Ada Ayat Al-Quran Mengatakan Jadi Segala Sesuatu Yang Datang Rasulullah S.A.W. Maka Itu Adalah Wahyu Yang Di Di Wahyukan Nah Sekarang Kita Peritilin Dia Satu-satu Hadis Fi'liyah Jadi Berarti Ada Tiga Ada Hadis Fi'liyah Secara 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 Muturnya Secara Matan Hadisnya Itu Jadi Ada Namanya Hadis Fi'liyah Ada Hadis Hadis Kauliyah Ada Hadis Fi'liyah Takririyah Apa yang Disebut Dengan Hadis Fi'liyah Kullu Amal Kullu Amalin Amal Rasulullah S.A.W. Faru'ahu Sahabah Segala Sesuatu Yang Dilakukan Oleh Rasulullah S.A.W. Lalu Dilihat Oleh Para Sahabat Lalu Para Sahabat Ini Para Sahabat Ini Melihat Dengan Saksama Lalu Para Sahabat Ini Menyampaikan Kepada Sahabat Yang Lain Saya Tadi Lihat Rasulullah Begini Contohnya Ini Hadis Dari Jabir Bin Abdullah Al-Ansari Radiyallahu Anhu Anahu Qal Ru'aytu Nabi S.A.W. Ru'aytu Ada yang bertanya Di pertanyaan Yang disampaikan Oleh Disini Gawaka Saya Tadi Pagi Apa Saja Contoh Apa Saja Ciri-cirinya Jadi Yang Berbentuk Fi'liyah Itu Biasanya Ru'aytu Rasulullah S.A.W. Saya Melihat Rasulullah Begini Itu Salah Satu Cirinya Sahabat Jabir Beliau Menyampaikan Saya Melihat Rasulullah S.A.W. Fi Ghazwati Anmar Yusalli Ala Rahilatihi Jadi Jabir Melihat Rasulullah S.A.W. Di Dalam Perangan Anmar Namanya Rasulullah Rasulullah Sholat Di Atas Kudanya Maaf Ini Suami Saya Lagi Ada Tugas Keluar Kota Jadinya Sendirian Ngurus Maaf Ya Bu Ibu Ya Mutawaj Juhan Tibal Al Masyuriti Muta Tawwian Jadi Rasulullah Tidak Menghadap Qiblat Tapi Rasulullah Mengikuti Kudanya Itu Jadi Ini Hadis Hadis Fi Pokoknya Yang Dia Dikerjakan Oleh Rasulullah Lalu Diriwayatkan Oleh Sahabat Jadi Objeknya Itu Adalah Rasulullah Jadi Fi'lun Kalau Dalam Bahasa Arab Fi'lun Itu Artinya Fi'lun Itu Artinya Yang Dikerjakan Fa'alaya Fa'alu Yang Dikerjakan Jadi Yang Menjadi Objek Rasulullah Mengerjakan Sesuatu Lalu Para Sahabat Menyampaikan Apa Yang Dia Lihat Dari Rasulullah Ini Kepada Sahabat Yang Lain Nah Yang Kedua Masih Tentu Banyak Banyak Sekali Hadis Yang Berupa Fi'liah Nah Misalnya Yang Lain Juga Yang Fi'liah Jadi Aisyah Menyampaikan Bahwasanya Jadi Aisyah Mengatakan Bahwasanya Kana Rasulullah Jadi Bukan Rasulullah Menyampaikan Bukan Kola Rasulullah Tetapi Aisyah Yang Menyampaikan Kola Aisyah Kana Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Yasumu Rasulullah Itu Berpuasa Hatta Nakulu La Yuftir Seolah-olah Kita Melihat Beliau Itu Berpuasa Gak Pernah Berbuka Dan Ketika Beliau Berbuka Seolah-olah Kita Enggak Melihat Beliau Sedang Berpuasa Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim Jadi Itu Fi'liyah Apa yang Objeknya Rasulullah Apa yang Dikerjakan Oleh Rasulullah Maka Dia Menjadi Hadis Fi'liyah Yang Kedua Hadis Kauliyyah Kalau Hadis Kauliyyah Itu Di dalam Bahasa Arab Itu Perkataan Jadi Ini Masudarnya Adalah Apa Yang Dikatakan Oleh Rasulullah Sallallahu Anhi Wasallam Apa Yang Didengarkan Oleh Sahabat Dari Rasulullah Sallallahu 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 Lalu Para Sahabat Menuturkan Kembali Kepada Sahabat Yang Lain Ini Yang Disebut Dengan Kauliyah Jadi Yang Menjadi Objeknya Adalah Apa Yang Dikatakan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Jadi Seperti Itu Misalnya Hadis Dari Abu Hurairah Radiyallahu Hadis Kauliyah Ini Adalah Hadis Yang Paling Banyak Dibahas Kola Rasulullah Sallallahu Kola 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 Termasuk Kepada Hadis Kauliyah Kola Kola Rasulullah Sallallahu Kola An Abi Hurairah Radiyallahu An Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Kola Solatul Jama'ah Afdol Min Solati Ahadikum Wahdahu Bi Khumsah Wa Isyirina Jaz'ar Jadi Solat Berjama'ah Itu Lebih Baik Daripada Kita Solat Sendiri Berbanding 27 Kebaikan Kola Rasulullah Menyampaikan Dengan Mulutnya Bahwasannya Solat Berjama'ah Itu Lebih Baik Daripada Solat Sendiri Sendiri 27 Kebaikan 25 Di hadis Ini 25 Jadi Ada Hadis Yang Disampaikan Oleh Umar Radiyallahu Anhu Ini Dari Rasulullah Jadi Rasulullah Menyampaikan Jadi Sampai Hadis Terakhir Ini Disebut Dengan Hadis Kauliyah Nah Terus Yang Terakhir Hadis Yang Tergolong Kepada Takririyah Hadis Takriri Ma'nahu Ridhan Ridhan Wal Muafaqah Jadi Takrir Itu Artinya Adalah Ridha Atau Setuju Jadi Rasulullah Setuju Dengan Hal Tersebut Jadi Sesuatu Perbuatan Atau Perkataan Atau Apapun Itu Dari Orang Lain Dari Sahabat Lalu Rasulullah Melihatnya Jadi Rasulullah Melihat Atau Ada Orang Menyampaikan Ke Rasulullah Eh saya Lihat si Fulan Begini Begini Rasulullah Misalnya Dan Rasulullah Oh iya Biarin Gak Apa-apa Atau Rasulullah Bilang Oh jangan Gak Boleh Itu Ketika Ada Orang Melakukan Ada Sahabat Melakukan Lalu Rasulullah Mengiakan Atau Itu Disebut Dengan Hadis Takriri Ya Misalnya Marawahu Mu'az bin Jabal Radiyallahu Anhu Kala Lama Ba'athani Rasulullah Sallallahu Sallam Ilal Yaman Kala Li Jadi Ketika Mu'az bin Jabal Ini Diutus Oleh Rasulullah Sallallahu Ke Yaman Jadi Ini Mu'az Yang Bercerita Ketika Rasulullah Menyuruh Saya Mengutus Saya Ke Yaman Kata Mu'az Bin Jabal Summa Tukdi In Arada Lakal Qadha Apa Bukan Summa Ini Salah Tuluh Bima Titiknya Ketukar Bima Takdi In Arada Lakal Qadha Apa Yang Engkau Lakukan Kalau Seandainya Ada Orang Yang Minta Kepadamu Untuk Mengambil Sebuah Hukum Maka Saya Akan Mengambil Hukum Dari Apa Yang Ada Di Dalam Kitab Maka Mu'az Mengatakan Akdi Bima Qadha Bihi Rasulullah S.A.L.M. Saya Saya Akan Mengambil Dari Apa Yang Disampaikan Oleh Rasulullah S.A.L.M. Katanya Kalau Nggak Ada Dari Hadis Rasulullah Maka Saya Akan Berijitihat Kata Mu'az Bin Jabal Maka Dipukul Dijinin Sama Rasulullah Dadaknya Alhamdulillah Al-Ladhi Wafak Rasulullah Lima Ya Alhamdulillah Maka Allah Memberikan Taufik Kepada Engkau Kata Rasulullah Rasulullah Riduk Terhadap Apa Yang Dia Upayakan Jadi Artinya Ini Belum Terjadi Jadi Boleh Dari Sinilah Hadis Takrir Bahwasannya Boleh Kita Mengambil Ijitihat Zaman Itu Nggak Ada Internet Zaman Mu'az Bin Jabal Nggak Ada Telepon Nggak Bisa Kirim Surat Juga Mungkin Pake Perangku Sehingga Mu'az Mengambil Menyampaikan Pada Rasulullah Pertama Dia akan Lihat Dia Quran Hadis Kalau Nggak Ada Hadis Maka Dia Ijitihat Berijitihat Sendiri Dan Ini Diperbolehkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Nggak Mungkin Kalau Ada Yang Bertanya Diaman Ke Mu'az Lalu Dia Balik Dulu Ke Madinah Setelah Dia Balik Ke Madinah Terus Baru Dia Berfatwa Maka Ini Akan Menghambat Karena Nggak Ada SMS Nggak Zoom Juga Zaman Itu Jadi Itu Takrir Takrir Ditambah Tadi Yang Saya Sampaikan Ada Hadis Ijitihadi Tadi Waman Ma Ruya An Hu Alihissalat Was Salam Hina Ma Kharaja Fi Ghazwati Badr Nazalah Manzilan Fasa Allah Hujjah Hubab Bin Munzir Radiallahu Anhu Ya Rasul Allah Ra Aitu Hada Manzil Manzilan An Zala An Zala Hade Nek Jadi Ijitihadnya Para Sahabah Ijitihadnya Para Sahabah Radiallahu Alayhim Misalnya Ijitihadnya Abu Bakar Radiallahu Ta'ala Tentang Pembunuhan Dibunuh Bagi orang Yang Tidak Mau Bayar Zakat Nah Ini Disebut Athar Sebagian Ulama Menyebut Dia Sebagai Athar Yang Diperbolehkan Umar Bin Khattab Juga Berijitihad Untuk Mengumpulkan Al-Quran Mengumpulkan Kan dulu Al-Quran Ditulis Di dalam Di Tulang Belulang Maka Di zaman Umar Bin Khattab Dikumpulkan Yang Yang Di Pelepah Kormah Di Kayu Dimana Semua Dikumpulkan Lalu Ditulis Ulang Nah Itu kan Ijitihad Tidak ada Di zaman Rasulullah Dan Masih banyak Lagi ya Contoh yang lain Mungkin itu Pengantar Tentang Hadis Fiyliyah Fiyliyah Kauliyyah Dan Takrir Kalau Kalau Kita Bahas Semua Hadis Hadis Diroyah Ada Ilmu Diroyah Ada Ilmu Riwayah Jadi Kalau Ilmu Diroyah Itu Pembahasannya Adalah Tentang Ilmu Diroyah Itu Ilmu Mushtamil Ala Kawanin Wal Kawai Diyarif Bihaha Lisanat Jadi Kita Membahas Sanatnya Jadi Dulu Saya Satu Tahun Belajar Tentang Ilmu Diroyah Ini Jadi Mempelajari Bahkan Imam Bukhari Itu Keliling Untuk Satu Hadis Itu Keliling Berapa Negara Itu Sampai Ada Ketemu Salah Seorang Periwayat Hadis Hadis Itu Dikatakan Dari Awal Sohih Lalu Dilihat Periwayat Itu Membohongi Kudat Jadi Kudat Gitu Biasa Giniin Bajunya Seolah Dia Sedang Menaruh Makanan Tapi Kosong Tidak Ada Kosong Berarti Langsung Imam Bukhari Ini Mencoret Mencoret Hadis Itu Kepada Hadis Yang Tergolong Kepada Hadis Sohih Seperti Itu Kehati-hatian Yang Di Beradanya Dimana Itu Di Diroyah Ada Namanya Jarah Wata'adil Jarah Dijarah Satu Orang Itu Apa Saja Ternyata Dia Tidak Bertemu Dengan Orang Yang Meriwayat Misalnya An 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 Dia Tidak Ketemu Itu Dijarah Disebut Dicarikan Kenapa Hadis ini Menjadi Hadis Sohih Terus itu yang disebut dengan ilmu diroya Matannya, kesohihannya Kalau riwayah itu tanakulnya Tentang kaulnya itu Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Itu yang dibahas Kalau pembahasan diroya ini panjang sekali Saya ketika bikin tugas akhir Tugas akhir sebagai syarat lulus di Al-Azhar itu Menguliti satu hadis Tentang Sebaik-baik amalan yang dicintai oleh Allah SWT adalah amalan yang terus menerus meskipun dia sedikit-sedikit Hadis ini adalah hadis masyur Tapi saya diminta untuk mengulitinya Menguliti secara ilmu diroyah, dijarah, di takdil Satu persatu, mulai dari sahabatnya Ini enggak, ketemu enggak sama ini? Dia lahir tahun berapa? Si ini lahir tahun berapa? Tinggal di mana? Kemungkinan ketemunya gimana? Ada di buku apa saja? Ada enggak yang meriwayatkan hadis ini dengan kalimat yang lain? Akhirnya terjadi satu hadis yang satu baris itu jadi satu buku Seperti itulah ya hadis Jadi kalau kita memang menjadi seorang muhadis Harus memiliki ingatan yang kuat Memang belum sampai ke makam muhadis Hanya belajar segitu saja Jadi harus memiliki ingatan yang kuat Tidak hanya sekedar isi otaknya saja Tetapi juga di dalam al-kuduah, al-akhlak Di dalam kita berakhlak Mungkin itu pengantar Tafadol Ada beberapa pertanyaan juga yang saya tidak paham Tadi yang disampaikan oleh Umi Sinagawa Silahkan nanti kita bertanya langsung ya Agar bisa sampai pahami Ya mungkin itu saja Pengantar Tafadol Kalau ada bertanya Baik Ustaz Saya masih on Baik ini penjelasan dari Ustazah Ella Jazagila Ufaron Kaseron Ustazah itu termasuk menjawab dari pertanyaan Ustazah Elvira Tentang ciri-ciri hadis kuliah, filiah, dan takriria Bagaimana Ustazah Elvira? Bagaimana Ustazah Elvira masih ada yang ingin ditanyakan atau kolas atau sudah cukup dipersilahkan Ustazah Elvira Ya terima kasih Ustazah Elvira Ini Ustazah Yang gampangnya Ustazah Kalau kita membaca suatu hadis Yang gampangnya kita mengetahui cirinya Kauliahka Atau takrir Lebih rindu Lebih simbolnya Langsung nih Mbak Vela ya saya jawab ya Boleh Ya jadi kalau dia pakai ro'aitu Biasanya ya Yang paling gampangnya sih memang belajar bahasa Arab dulu Jadi kalau orang yang sudah belajar bahasa Arab Gampang dia tinggal baca hadisnya Nah ini hadis filiannya Nah kita yang belum-belum belajar bahasa Arab ya udah pakai ini aja Ro'aitu Nah berarti kalau dia pakai ro'aitu kan berarti dia melihat Melihat Rasulullah Ro'aitu Rasulullah S.A.W Hina ma Jalastu ma'a Rasulullah S.A.W Ketika saya duduk bersama Rasulullah S.A.W Jadi yang gak pakai kola-kola Yang gak pakai hadis sana Nah itu berarti dia adalah Fi'liyah Nah kalau dia pakai kola Kola Rasulullah S.A.W Atau hadis sana Rasulullah S.A.W Jadi itu adalah hadis yang Hadis Qauliyah Jadi Rasulullah Keluar dari mulut Rasulullah Perkataannya Nah kalau takririyah itu Takririyah itu adalah ketika Rasulullah Jadi diceritakan oleh orang lain Atau Rasulullah Melihat sesuatu Lalu di akhir Rasulullah Mentakrir dia Nah itu contoh Itu Apa Jadi Jadi ciri-ciri ya Ciri-cirinya yang takririyah Jadi seperti itu Kalau Ini Ini fi'liyah atau Qauliyah atau takririyah Dilihat dari sana Dulu dah secara Simpelnya Tapi untuk Lebih Pastinya lagi Kita belajar Lihat Lihat dari konteks Isi Isi hadisnya Kalau dia Saya melihat Rasulullah Begini Itu pasti fi'liyah Karena Bukan dari mulut Rasulullah Tapi Rasulullah Mengerjakan sesuatu Sahabat Saya melihat Atau syahatu Syahatu Rasulullah Saya melihat Rasulullah Begini Saya menyaksikan Rasulullah Begini Ya Hadis tentang Solat taraweh juga Misalnya Kan Rasulullah Kadang Solat Berjamaah di masjid Kadang Tidak solat di masjid Untuk tarawehnya Gitu kan Nah itu Fi'liyah Karena Rasulullah Tidak Bukan Menyata Bukan Rasulullah Melarang Atau Membenar Apa Bukan Melarang Atau Menyuruh Jadi Itu fi'liyah Kalau Rasulullah Ro'ah itu Ada yang Menyebutnya Seperti itu Sahabat Jadi seperti itu Umi Ya Sukron Jajah Sekila Feron Ustazah Ella Atau Ada hadis Enggak Ada hadis Satu hadis Yang Umi Ragu Ini hadis fi'liyah Apa hadis Fi'liyah Atau Kauliah Atau Takri'liyah Gitu Ya Kayak Gini Apa hadisnya Ustazah Ini Yang itu Yang kemarin Kita Sempat diskusikan Juga Nih Ustazah Kayak Gini Punya hadisnya Waro Julun Bayang Imaman Layubay Iuhu Illa Di Dunia Dan seterusnya Itu Kira-kira Dari awalnya Coba Dari awal hadisnya Ini kan Ini aja Langsung ya Ustazah Dibacain aja Umi Dari awal hadisnya Maksudnya Kan dari Ada sanatnya An-an-an-annya An-an sebelum Rasulullah Kalau kita Kalau kita kan Di Hots Cuma langsung Begitu aja Ustazah Jadi gak ada An-an-annya Kita bacanya Minimal Harus ada Call sahabatnya Ini Ini dikit nih Mbak Pebri Masukkan dikit Buat Hots Kalau di Kalangan Hadis Kita Bahkan Gak boleh Kita motong Satu Satu Orang Aja Hadis yang Awalnya Soheh Masyur Bisa berubah Menjadi Hadis Maktuk Atau Hadis Maukuf Ketika kita Tidak menyampaikan Siapa ini Siapa Dari mana Jadi memang Kalau Bisa Memang Hapal Dari awal Sampai akhir Dari Rasulullah Sampai ke Bukhorinya Itu siapa aja Yang riwayatin Kalau bisa Tapi susah juga Yaudah Gak apa-apa Minimal Sahabat siapa Yang mengeluarkan itu Dan Riwayatnya Dari Mana Di buku Apa Misalnya Hadis Tentang Inamal Amal Biniyat Yang Insya Allah Semua kita Sudah hafal An Umar Radiyallahu An Abu Hafsir Sama kan Umar sama Abu Hafsir Jadi itunya Harus ada Jadi Oh ini Rasulullah Mengatakan Itu Didengar oleh Umar An Umar Radiyallahu Anhu Anan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kola Dalam hadis Wajib Kalau Kita Gak bisa Gak bisa Sebutin kan Umar Menyampaikan Ke siapa Siapa yang mendengar Dari Umar Dari Umar Yang mendengarkan Dari sahabat Tabi' Tabi'in Tabi' Tabi'in Sampai ke Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Itu siapa-siapa Mungkin Keterbatasan kita Tapi sebagai Pembawa hadis Minimal Minimal Di akhir Sama di Awalnya Selalu kita berikan Keterangan Di bawah Jadi kalau kita bilang Karena Rojulun Karena Rojulun Ini Nah ini Siapa yang ngomong Jadi Apakah benar dari Rasulullah Tidak Atau dia berbentuk Misalnya Hadis Hadis apa tuh Yang sering kita pakai Mungkin waktu SD tuh Utlubul ilma Walau bisid Ini Akhirnya ada yang Nyatot-nyatot dia kan Langsung ditaruh Kala Rasulullah S.A.W Utlubul ilma Walau bisid Jadi seolah-olah Dia Datangnya dari Rasulullah Padahal dia bukan dari Rasulullah Jadi hadis ini adalah Pempatah Arab Kalau ditaruh aja Dia kuala Rasulullah Seolah-olah dia hadis Hadis dari Rasulullah Padahal itu bukan hadis dari Rasulullah Nah ini Diperhatikan Kalau bisa Menghafal Kalau di PDF-nya sih Ada Ustazah Di PDF-nya Cuman Kalau di videonya Itu yang gak dipakai gitu Langsung Kalau di videonya Di video sama Di Teksnya Itu ada Tapi kalau PDF-nya ada Nah itu Apa Sana Ada Ada Wahada Sana Abu Bakrin Ada Ustazah Berarti Mari Menyatkan Coba Coba Yang di PDF-nya Dibacain Siapa yang mau Bacakan Bentar Bahasa Indonesia Apa-apa Ustazah Ada Ada Ini Ada Ketemu Wahada Abu Bakrin Ibnu Bisa di share screen Mbak Apa Ustazah Vela Coba di Itu apa Namanya PDF-nya Di share screen Saya Saya Coba Itu Hadis berapa ya Hadis berapa 139 139 Coba Yang jadi Kohos Tolong Di share Jadi Ustazah Bisa baca PDF-nya Di share Kalau gak bisa Share screen Bisa dibacain aja Boleh Silahkan 130 9 139 Silahkan Masya Allah Emang panjang Sanatnya panjang Ini aja Dari Dari Kola Rasulullah Atau apa dia Ininya Masuk ke Hadisnya Berarti Koli Karena Hadis sana Coba Dibaca Kau Karena ada Rasulullah Jadi yang mendengarkan Rasulullah siapa? Abu Hurairah Abu Hurairah mendengarkan Rasulullah Abu Hurairah menyampaikan ke siapa? Abu Bakar Ada lagi Sampai ke atasnya Sehingga sampai kepada Imam Bukhari atau siapa yang meriwayatkan Di dalam bukunya Oke? Jadi dilihatnya Jadi subjeknya itu adalah Rasulullah Jadi Rasulullah Kalau kola-kola-kola yang di atas itu Itu kan mereka sudah Menyampaikan Ininya Rasulullah aja Apa yang dia lihat Tapi dia kola Rasulullah Jadi yang menjadi subjeknya adalah Rasulullahnya nih Bisa dipahami ya Jadi ini adalah hadis Itu Umi ya Ada lagi pertanyaan yang lain Boleh saya bertanya Ustazah? Silahkan Mbak Vela gimana? Boleh diatur? Itu dulu yang Apa? Nanti itu Itu anak pertanyaan atau apa? Iya Berkaitan dengan Kola-kola Kauhli Jadi panjang ya Boleh-boleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berarti dia adalah Kauhli ya Karena dia keluar dari Mulut Rasulullah Kola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tentang bayat ya Seseorang membayat orang lain Jadi Rasulullah Menampaikan hal itu Dia adalah Oh iya Ini Ustazah kan Ini Ustazah Ini ada nih Ustazah di Sudah saya baca Jadi Abu Bakar Yang dengar dari Rasulullah ini Jadi Abu Bakar Mendengar langsung Dari Rasulullah Dan Didengar oleh Abu Hurairah Dia mengatakan Kola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Salasun La yukallimuhumullahu Yawmal Qiyamah Ada tiga orang Yang tidak akan Yang tidak akan Berbicara dengan Allah Nanti di Yawmal Qiyamah Walayang zuru ilayhim Dan Allah tidak mau Melihat mereka Walayuzakihim Walahum azabun alim Dan Allah juga Tidak mau Melakukan pemutihan Untuk dosa-dosa mereka Dan mereka akan Mendapatkan azab Azab yang Azab yang Pedih Rajulun ala Fadlimain Bilfalah Yamna'ahu Minibnisabil Jadi dia Ada orang-orang Yang pelit sama Orang musafir Tidak mau Masih air Padahal Dia punya sumur Rajulun Rajulun Bayang Rajulun Bisil'ah Ba'da'as Ba'ala Salahu Billah Jadi seperti itu Ada tiga orang Jadi itu perkataan Rasulullah Rasulullah Menyampaikan hal tersebut Ada tiga orang Yang nanti Di yawmil kiamah Kata Rasulullah Tidak Tidak akan digubris Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Nah siapa orangnya Satu dua tiga Nah ini Keluar dari mulut Rasulullah kan Berarti dia Kaulia Siapa yang mendengarkan dia Abu Bakar Abu Bakar Lalu Disampaikan kepada Abu Hurairah Dari Abu Hurairah Disampaikan kepada Abi Salih Abi Salih Menyampaikan kepada A'mas A'mas menyampaikan kepada Abu Muawiyah Ini kok ada beda-beda Ada hadasana Ada an Ada Kola Nah ini dalam ilmu dirayah Beda-beda juga Kedudukannya Hadasana itu artinya Adalah tasbid Benar-benar yakin Kita bahwasannya Benar-benar Mendengar secara Saksama Dia tulis An-an-an itu Mungkin ya Hanya Rawi yang Mentakrit hadis itu Oh ini ketemu dengan ini Gitu kan Karena Dilihat dari tahunnya Nyambung Dilihat dari pernah ketemunya Nyambung Tapi ada enggak tulisannya Enggak ada ternyata Berarti dia dipakai In'an Ya ada ilmunya sendiri nanti Oke Sim Mbak Umi Allah tahan dulu ya Umi Allah tahan dulu ya Kita selesaiin dulu Yang sebelum-sebelumnya Selanjutnya Pertanyaan dari Ustazah Desi Dari tim penguji Ustazah disini Dilampirkan ada Tiga hadis Namun tanpa sanan Ada tiga hadis Yang memang sedikit Kita pun juga bimbang Ini maksudnya Kemana Boleh saya sebutkan Ustazah Bacakan Hadis yang pertama Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Manaha An Al-Mulapasati Wal-Munapasati Itu yang pertama Yang kedua Qala Ya Rasulullah Ma Al-Ihsanu Qala Anta'ud Anta'ud Allaha Ka'annaka Tarahu Fa'innaka Illa Tarahu Fa'innahu Iyara'aka Yang ketiga Nahana Rasulullah An Bay'i Al-Samari Hatta Yaqibah Nah dari tiga hadis tersebut Masih bingung Ustazah Untung Membutuhkan Masuk apa Ya Masuk mana Yang pertama Naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam An An Bay'i Al-Samari Hatta Yaqibah Itu yang ketiga Ustazah At-Tabar Hatta Yaqibah Rasulullah Melarang Kita Untuk Membeli Membeli Buah-buahan Yang belum Masak Ya kan Buah-buahan Yang belum Bisa dipanen Ini banyak Di masyarakat kita Nah ini Apakah termasuk Kauhliyah Atau fi'liyah Atau takliriyah Pasti Rasulullah Ngomong Gak boleh Kita Beli Membeli Pohon Membeli Membeli Buah Yang dia Belum tahu Nanti akan Berhasil Panen Sampai dia Masak Atau tidak Berarti Termasuk Kepada Kauhliyah Untuk yang kedua Tentang Hadis Al-Ihsan Sudah jelas Pasti bisa jawab Apa coba Kenapa kita Sebut dia Sebagai hadis Kauhliyah Ada Kauhliyah Yang kedua Kauhliyah Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Karena Ada seseorang Bertanya kepada Rasulullah Mahu al-Ihsan Kauhliyah Rasulullah Sallallahu Al-Ihsan Hua Anta'budullah Ka'annakah Fa'innah Allah Fa'innah Ya Rab Jadi Karena ada Kauhli Rasulullah Maka Dia menjadi Kauhliyah Ya kan Yang ketiga Sama Yang pertama Tadi Rasulullah Tentang apa Tadi Tadi Kayaknya Yang pertama Dan yang kedua Yang pertama Itu Anna Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Naha Al-Mula Masyati Wal-Muna Bazzati Itu tadi Udah Ya Ustazah Ya Sama 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 Larangan Rasulullah Melarang Tiga Ya Ini Langsung Dari Anna Si Ustazah Boleh Enggak Ustazah Kalau misalkan Dia tuh Dalam bentuk Teks Yang kedua Yang kedua Yang kedua kan Diawali dengan Pertanyaan dari Sahabat Itu kan Di teks Di kitabnya kan Tidak ditambahin Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Sedangkan kan Kalau misalkan Kauhliyah Harus diawali Seperti itu Apakah itu Diawali Di tengahnya Ustazah Atau bagaimana Atau memang Sudah disebutkan Di pertanyaannya Sahabat Perlu disebutkan Lagi Atau tidak Ustazah Ketika Terjadi Tanya jawab Antara Rasulullah Dan para Sahabat Kira-kira Gimana Apakah Rasulullah Menjawabnya Dengan Jadi Pasti jawabnya Dengan perkataan Juga kan Oleh karena itu Setiap As-sual Waljawab Setiap Pertanyaan Yang menjawab Pasti Kauhliyah Jadi Harus Diawali Juga Kan Begini Begini Ustazah Apa Itu Pertanyaan Saya Juga Boleh Boleh Jadi Kalian Dijawab Jadi Seperti Kan Kita Saat Mereview Tolibah Itu Kan Yang Ditekankan Harus Lebih Tau Dari Tolibah Kan Kita Reviewer Sedangkan Kita Semuanya Ilumnya Kurang Kita Hanya Mengemban Tugas Saja Yang Sudah Dipercayakan Nah Jadi Itu Kan Dari Awal Memang Kita Menekankan Untuk Sunah Bagi Hadis Hadis Yang Kauhliyah Kita Disunahkan Untuk Diawali Dengan Taqol Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Jika Kasusnya Seperti Ini Dia 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 Diawal Pertanyaan Apakah Kata Itu Ketika Rasulullah Menjawab Jadi Diawali Dimulai Dari Pertanyaannya Itu Jadi Apa Misalnya Sa'ala Sa'ala Tentang Tadi Tentang Seorang Jibril Ketika Datang Kepada Rasulullah Dengan Shadidul Bayadis Siap Shadidul Shadidul Sawadil Sha'ar Ketika Jibril Datang Kepada Rasulullah Layar Alayhi Ashar Safar Dan Tidak Terlihat Seperti Nah Itu Kan Ada Tiga Komponen Menjadi Menjadi Pembahasan Di Dalam Percakapan Antara Jibril Dan Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Yang Pertama Tentang Al-Islam Al-Iman Alamatu Sa'ah Sama Al-Ihsan Nah Jadi Empat Hal Ini Menjadi Nah Kadang Kita Mau Bagi-Bagi Dia Gak Bisa Kita Habisin Dia Satu Satu Pembahasan Empat Pembahasan Tersebut Yang pertama Kita Mau Membahas Tentang Rukun Iman Dulu Habis Itu Rukun Islam Kita Mau Hafalin Tentang Rukun Iman Dulu Habis Itu Rukun Islam Habis Itu Tentang Alamatu Sa'ah Tentang Ciri-ciri Hari Kiamat Lalu Yang Ketiga Tentang Yang Ketempat Tentang Al-Ihsan Mengarahkan Tolibat Kita Potongkan Dia Sesuai Pertanyaan Pertanyaannya Dan Kalau Bisa Kalau Di dalam Menulisnya Itu Ada Titik Tiga Sebelum Sebelum Sebelumnya Itu Artinya Adalah Ada Hadis Hadis Ini Tidak Berdiri Sendiri Ada Hadis Lanjutannya Sebelum Kalau Dia Diakhir Kasih Dia Titik Tiga Diakhir Baru Adabnya Adab kita Dalam Memotong Hadis Jadi Tidak Hanya Kita Potong Tiba-tiba Rojulun Mengambil Baikat Seseorang Dengan Pedang Harus Kita Ini Kasih Dia Titik 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 Di awal Kalau Dia Ada Lanjutan Ke Atasnya Titik Titik Di akhir Kalau Ada Lanjutan Ke Bawahnya Dan Di bawahnya Itu Siapa Sehingga Ketahuan Nanti Dia Ngambil Dari Sahih Bukhari Dia Ngambil Dari Sahih Muslim Dia Ngambil Dari Mana Musnad Ahmad Atau Mana Sehingga Kita Bisa Memastikan Apakah Dia Kalau Dia Soal Waljawab Beda Dengan Soal Dan Jawab Rasulullah Yang Bertanya Kepada Sahabat Tadi Misalnya Seperti Contoh Muaz Bin Jabal Tadi Rasulullah Bertanya Kepada Muaz Kalau Nanti Ada Yang Bertanya Mengambil Hukum Kepada Engkau Kamu Akan Ambil Pakai Apa Gitu Kan Abdi Kitabilah Saya Akan Mengambil Dari Hukum Kitab Allah Dari Al-Quran Pak Inlam Tajit Kalau Engkak Dapat Gimana Kata Rasulullah Jadi Rasulullah Bertanya Jadi Yang Mengeluarkan Fatwanya Siapa Apakah Rasulullah Objeknya Atau Muaz Muaz Karena Muaz Yang Menjadikan Objeknya Rasulullah Tidak Menyalahkan Dia Maka Dia Menjadi Hadis Takririyah Takririyah Paham Ya Iya Ustaz Boleh saya Ini Contoh Soal Silahkan Mau Melanjutin Pertanyaan Yang Tadi Nomor Dua Boleh Diklarifikasi Boleh Lanjut Yang Ini Berarti Takririyah Itu Yang Masuk Takririyah Itu Kalau Sudah Ada Perbuatan Dari Sahabat Kemudian Ditetapkan Rasulullah Baru Itu Masuk Takrir Ya Ustaz Yes Kalau Belum Ada Perbuatan Dari Sahabat Kan Berarti Tidak Ada Penetapan Dari Rasulullah Berarti Seperti Larangan Larangan Itu Kan Belum Ada Perbuatan Sebenarnya Rasulullah Langsung Larang Aja Nah Sudah 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 Turun Rahyuh Berarti kan Artinya Artinya Itu Masuk Ke Kolia Seperti Nah Pinter Ini Soalnya Kita Muter-muter Di Urusan Sebenarnya Masalahnya Kita Cuman Mau Mau Pakai Kolah Rasulullah Atau Enggak Itu Aja Ketika Menyampaikan Hadis Itu Aja Itu Tadi Lihat Hadisnya Secara Secara Utuk Lihat Hadisnya Secara Utuk Jadi Kita Juga Sebagai Viewer Jangan Terima Dari Pusat Begini Terus Kita Udah Ompol-Ompol Kita Kasih Ketolibat Kita Lihat Secara Utuk Tadi Hadis Panjang Tadi Tentang Jibril Yang datang Kepada Rasulullah Kita Harus Tahu Berarti Ini Satu Pembahasan Dan Empat Pembahasan Dalam Satu Majelis Rasulullah Sampaikan Apalagi Nanti Tentang Siroh Tentang Banyak Hadis Hadis Yang Panjang Ber Dua Lembar Itu Ada Hadis Yang Isinya Dua Lembar Harus Dihafalkan Pasti Potong-potong Tetapi Kita Sebagai Seorang Viewer Harus Tahu Berarti Hadis Yang Sepotong Ini Terdapat Di dalam Hadis Yang Panjang Ini Loh Sehingga Kita Bisa Memang Harus Banyak Belajar Kita Banyak Belajar Banyak Bertanya Dan Banyak Berdiskusi Ada Lagi Silahkan Pertanyaan Saya Kemarin Yang Disampaikan Mbak Sinagawa Kayaknya Ada Empat Pertanyaan Ada Empat Sepertinya Tapi Kita Baca Yang Dari Room Chat Biar Sedikit Bervariasi Ada Juga Di Jampri Sudah Sudah Dibaca Dari Ustazah Kamila Assalamualaikum Ustazah Izin Bertanya Pertanyaan Pertanyaan Adakah Ciri khusus Hadis Takrir Dari Segi Redaksi Pertanyaan Kedua Apakah Setiap Hadis Yang Adalah Rasulullah Itu Pasti Hadis Koli Ada Kemungkinankah Hadis Koli Pun Didahulukan Ola Rasulullah Silahkan Ustazah Penjelasannya Balik Lagi Pasti Fi'liyah Kalau Takririyah Rasulullah Diam Atau Rasulullah Pokoknya Ada sesuatu Pekerjaan Rasulullah Mendukung Ataupun Tidak Mendukung Takririyah Jadi Objeknya Tetap Rasulullah Tetap Rasulullah Tetapi Kalau Kauliyah Rasulullah Yang Ngomong Kalau Fi'liyah Rasulullah Yang Mengerjakan Jadi Pakai Kola Semua Hadis Yang Pakai Kola Adalah Kauliyah Semua Hadis Yang Pakai Ro'ah Itu Pasti Dia Adalah Hadis Fi'liyah Nah Hadis Yang Rasulullah Enggak Pakai Itu Enggak Pakai Kola Enggak Pakai Ro'ah Itu Tapi Yang Mengerjakannya Itu Adalah Sahabat Mengerjakannya Itu Adalah Orang Lain Misalnya Ada Seorang Badwi Seorang Badwi Dia Pipis Di Masjid Rasulullah Rasulullah Enggak Marah Tapi Rasulullah Menyuruh Para Sahabatnya Mengambil Air Untuk Buyur Jadi Itu Termasuk Pakai Hadis Takririyah Jadi Ya Udah Orang Tidak Tau Gitu Kan Bermain Pedang Misalnya Aisyah Sahabat Rasulullah Bermain Pedang Di Dalam Masjid Rasulullah Tidak Melarangnya Ini Artinya Boleh Takrir Dia boleh Apakah Dia Filiyah Kauliah Atau Takririyah 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 Kan Udah Jelas Ya Jadi Kalau Pakai Si Rohnya Rasulullah Jadi Objeknya Tetap Kita Lihat Objeknya Rasulullah Rasulullah Yang kita Lihat Jangan Lihat Yang Lain Kalau Rasulullah Mengatakan Itu Pasti Kauliyah Rasulullah Mengerjakan Lalu Dilihat Oleh Para Sahabat Pasti Dia Adalah Orang Mengerjakan Dan Rasulullah Mengiakan Itu Takririyah Tetap Rasulullah Rasulullah Tetap Ininya Jadi Objeknya Rasulullah Iya Atau Tidak Setuju Atau Enggak Jadi Itu Takririyah Bagaimana Ustazah Kamilah Ada Yang ingin Ditanyakan Lagi Atau Sudah Fales Ya Seperti Yang tadi Ustazah Sampaikan Kalau Hadis Kauli Itu Kan Biasanya Emang Dari Segi Redaksi Ada Sami Yaktu Rasulullah Itu Kalau Sami Pasti Dia Sahabat Ini Mendengar Rasulullah Mengatakan Kan Terus Kalau Fili Yang Saya Tahu Biasanya Ada Cirinya Ada 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 Seperti 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 Apa ya Rasulullah S.A.W. Kana Ya Peruhun Naumah Qabdol Aisyai Walhadisa Ba'daha Sudah Perbuatan Rasulullah Memang Yang selama ini Jadi Apa ya Sering Kali Bingung Menerapkan Itu Karena Setelah Ini Saya Berpikir Pokoknya Kalau Kuala Itu Hadis Kuali Cuma Tahu Keterangannya Gimana Ilmunya Jadi Pernah Ada Yang Pertanyaan Hadis Yang Waktu Dimulai Dengan Pertanyaan Ya Rasulullah Ayul Amali Of Dalu Kuala Al Iman Billahi Wajihad Vise Bilih Nah Itu Kan Saya Jawabnya Kuali Ya Kan Cuma Kuali Banya Bertanya Kalau Kuali Ini Perlu Pakai Kuala Rasulullah Enggak Di awal Saya Bila Enggak Perlu Karena Sabda Rasulullah Ini Ada Di Tengah Kalimat Memang Apa Ya Kuala Ketika Ditanya Ini Kuala Rasulullah Kan Ada Kuala Rasulullah Di Tengah Makanya Saya Bila Kuala Rasulullah Di Tengah Kalimat Jadi Selama Ini Tolibat Terba Itu Selalu Berpikirnya Kuala Rasulullah Ada Di Awal Jadi Kuala Rasulullah Rasulullah Ayul Amali Begitu Pemikirannya Jadi Yang Bertanya Kan Orang Lain Tapi Seorang Sahabat Bertanya Kepada Rasulullah Ayu Amal Afdol Perbuatan Apa Yang Paling Baik Kuala Rasulullah Rasulullah Menjawab Ya Jadi Disitu Kan Berarti Enggak Perlu Pakai Kuala Di Awalnya Karena Memang Sabda Rasulullah Di Tengah Pernah Juga Ada Pendapat Yang Mengatakan Bahwa Itu Termasuk Takrir Karena Apa Dasarnya Dasarnya Itu Pertanyaannya Itu Menjadi Dari Sehingga Rasulullah Menetapkan Begitu Makanya Kan Saya Agak Bingung Juga Kalau Seperti Itu Jadi Dari Itu Pertanyaan Rasulullah Jadi Jadi Pokoknya Kalau Rasulullah Meskipun Itu Di Tengah Kalimah Tetap Kowli Memang Enaknya Yang Saya Dilan Tadi Harus Kita Tahu Sanat Sanat Dari Awal Minimal Kita Paham Paham Istinya Tadi Itu Ini Siapa Yang Bertanya Siapa Yang Jawab Jangan Sampai Nanti Berarti Rasulullah Bertanya Rasulullah Rasulullah Jawab Sendiri Jadi Harus Belajar Memang Harus Orang Seseorang Yang Dia Tidak Memiliki Sesuatu Dia Tidak Akan Bisa Memberi Jadi Kalau Kita Viewer Kita Jadi Modernis Kita Jadi Ustazah Atau Apapun Kita Tidak Akan Bisa Memberi Kalau Kita Tidak Punya Apa- Ya Kan Karena Itu Memang Kita Harus Belajar Terus Sebelum Tolibah Kita Bertanya Itu Kita Sudah Sudah Tahu Ini Nanti Kalau Ditanya Gini Jawabannya Gini Minimalnya Alhamdulillah Terjawab Sudah Alhamdulillah Lanjut Ya Kepertanyaan Selanjutnya Ini Tentang Akhir Harukat Diakhir Dari Ustazah Rossi Karena Kita kan Materinya Ada Dua kan Kita Setiap Materi Baru kan Kita Dikirim Video Dan Teks Bisa Berupa PDF PDF Screenshot Kadang Yang Sudah Diedit Oleh Tim Pak Muji Nah Di sini Ada Perbedaan Dua Perbedaan Ustazah Jika Di video Dikata Ada Yaminin Dianun Terakhirnya Bisa Bawah Baris Baris Atas Baris Dua Alif Lamp Dan sebagainya Itu Berkaitannya Nanti Dengan Ilmu Nahu Karena Lain Beda Baris Akan Merubah Makna Umi Pertanyaannya Terdicat Umi Terdicat Umi Umi Rosi Ini Adis Nomor Berapa Umi Yang ditanyakan 165 Berarti 165 Itu Pertanyaannya Terlalu Di Rumcat Bisa Di chat Kopi Pastiin Mungkin Juga Bisa Umi Ya Bentar 156 165 165 Saya cari Lagi Nyeri 155 Boleh Dibantu Dibacakan Sambil Nyari Umi Boleh Silahkan Disini Yang Perbedaannya Dikata Yamini Dan Jadi Kalau Di video Yaminin Ghodbanun Jika Diteks Dia Kasroh Saja Bukan Kasroh Tain Dan Nun Domah Bukan Nundomah Tain Jika Diteks Kasroh 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 Satu Saja Pertanya Pertanyaan Beliau Intinya Itu Tentang Yamini Apa Yaminin Kalau Yang benar Adalah Yaminin Kenapa Karena Di dalam Bahasa Arab Itu Ada Namanya Ada Namanya Ma'rifah Sesuatu Karena Itu Memati Ustaz Yang Mungkin Merati Itu Tidak Ada Minya Ini Siapa Ini Ala Yaminin Jadi Di dalam Bahasa Arab Itu Ada Namanya Ma'rifah Ada Namanya Nakirah Sesuatu Yang Ma'rifah Itu Artinya Jelas Kolamun Sama Al-Kolamun Pulpen Yang Pakai Kolamun Pulpen Yang Al-Kolamun Nanti Kita Masuk Kepada Yaminin Atau Yamini Ini Kenapa Nah Ketika Dia Kolamun Itu Artinya Pulpen Mana Aja Pulpen Mana Aja Tolong Carikan Saya Pulpen Misalnya Ibah Li Kolamun Ya Udah Boleh Dia Ambil Pulpen Mana Ambil Saya Pulpen Yang Itu Jelas Pulpen Yang Itu Nah Ini Makna Dari Nakiroh Dan Ma'rifah Nakiroh Itu Umum Ma'rifah Itu Khusus Nah Sehingga Kalau Dia Yamini Yamini Harusnya Ada Aliflam Di Depannya Al Yamini Tetapi Disini Tidak Ada Aliflam Maka Dia Yaminin Man Halafa Ala Yaminin Siapa Yang Bersumpah Yastahiku Wihamalan Jadi Seperti Itulah Oke Bagaimana Ustazah Terjawab Bagaimana Dengan Yang Khotban Sama Ya Ustazah Yang Khotban Yang Khotban Jadi Sama Seperti Yang Tadi Yang Benar Adalah Wah Wah Alayhi Khotban Khotban Dan Rasul Allah Allah Ketika Bertemu Dengan Orang Tersebut Maka Allah Itu Dalam Keadaan Khotban Kenapa Karena Jelas Siapa Yang Marah Allah Maka Dia Menjadi Ma'rifah Merujuknya Kepada Allah Seperti Itu Bagaimana Ustazah Lanjut Kepertanyaan Selanjutnya Kita Selesaikan Ini lumayan Rada ngebut Mengejar Waktu Silahkan Dari Kita Ambil Dari Room Chat Dari Ustazah Lydia Ustazah Lydia Ini Sepertinya Seperti Ingin Ingin Menyakinkan Ingin Menyakinkan Pandangan Beliau Tentang Hadis Nomor 157 Bab Ibadah Tentang Cara Membersihkan Bekas Air Mani Ustazah Saya akan Baca Matan Hadisnya Jadi Ustazah dia ingin menegaskan di hadis 157 adalah perkataan Aisyah, bukan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seyokianya pada sebelum matan itu tidak diawali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun bisa diawali dengan kata Aisyah berkata. Begitu saudara, boleh penjelasannya? Jadi bukan perkataannya Rasulullah, tapi ini fi'lunnya Aisyah yang mengerjakan hadatannya Yahya berkata anna rajulan nazala bi' Aisyah fa'asbaha yaghsilu thawbahu fa'alat Aisyah inna makana yadzi'uka in ra'aytahu an taghsila makanahu fa'in lam tara jadi ini Rasulullah jadi Aisyah menyampaikan hadis yang dia lakukan Rasulullah dulu zaman lam tara ha'ulahu walakot ra'aytunni afrukuhu min thawbi jadi ini takrir takrir Rasulullah terhadap apa yang dikerjakan oleh Aisyah dulu saya sama Rasulullah jadi ada mani katanya di baju saya saya membersihkan yang kena maninya aja kata Aisyah ini kan dan Rasulullah sholat dengan pakaian itu jadi ini ketika ada seorang laki-laki yang bajunya kena mani lalu dia bersihkan maka Aisyah menyampaikan takrir Rasulullah terhadap apa yang dikerjakan oleh Aisyah begitu ya bagaimana bisa dipahami Mbak Vela ya bisa dipahami kira-kira ya dia adalah hadis hadis takriri takririnya dari mana Aisyah yang mengerjakannya dan Rasulullah mengiakannya maksudnya mengiakannya Rasulullah gak marahin Aisyah kenapa ini gak dicuci semua kayak gitu kan atau Rasulullah cuci semua nih bajunya enggak tetapi Rasulullah yaudah udah hilang ayin najasahnya udah gitu dan Rasulullah memakai pakaian yang dicuci oleh Aisyah itu untuk sholat artinya Rasulullah mentakrir Rasulullah berarti boleh gitu misalnya kita nih yang yang akhwat nih misalnya kena pipis anak gitu ya gak gak mesti semuanya dicuci yang kena aja yang dicuci maka itu tidak tidak masalah karena berdasarkan kepada hadis takriri yang disampaikan oleh Aisyah ini Tadi Lydia ada pertanyaan boleh boleh bicara silakan ya Alvan Ustada tadi saya menyampaikan kembali reviewnya Ustada Ustada Miftah gitu jadi tidak perlu pakai pola gitu benar yang mana yang untuk hadis ini yang takriri ini yang bersihkan bekas air mani ini iya gak perlu silahkan di hafalkan aja sesuai dengan ininya kalau mau gak ngambil semua ya misalnya bisa mulai dari situ bahwasannya seorang laki-laki singgah ke tempat Aisyah gitu kan dia datang kepada Aisyah dan ketika pagi-pagi dia mencuci semua boleh disitu jadi kalau fakalat jadi gini loh maksud saya jadi semua kalau bisa bukan kalau bisa seharusnya kita gak usah berpikir lagi ini kola kita pakai India kola Rasulullah apa enggak sih gitu kan udah pelajari aja dari apa yang kita dapat dari kitabnya itu dari Sohib Bukhari Sohib Muslimnya itu bisa dipahami gak Insya Allah jadi jangan kita mikir kita mikir sendiri jangan kita berijitihat sendiri ini harus ada kola Rasulullah oh ini pakai ru'ah itu apa namanya soalnya dia kalau di di hotel ini gak ada kola atau apanya jadi makanya kita bingung Ustaz Jani kayak begini ini Ustaz Jani ini apa namanya tekstnya ya saya lantikannya jadi mengapa sering jadi ada perbedaan kola atau tidaknya karena di depannya tidak ada apa-apa kalau di PDF-nya mungkin ada gitu di sini jadi langsung ke Inamaka jadi udah ada kana ya berarti memang gak pakai kola ya Ustaz Jani jadi kalau bisa kalau bisa ambil kola pertamanya itu siapa yang meriwayatkannya itu jadi hadisnya itu dia bertanggung jawab kita terhadap hadis yang kita hafalkan itu jadi hadis itu dari Rasulullah itu siapa yang mendengarnya siapa yang ini masukkan nih buat hots Mbak Febri jadi memotong hadisnya itu dari seperti tadi misalnya begitu ini juga baru kita perbaikan perbaikan ininya teksnya untuk perbaikan videonya memang lagi masih belum kita lagi masih cari talentnya gitu saja lagi cari talentnya mungkin masih dalam pencarian jadi seperti itulah masukkan ya namanya juga manusia banyak evaluasinya insyaallah jadi untuk hadis-hadis seperti ini tanggung jawab kita ya jadi kita tidak hanya matannya saja tapi hadis ini datang sehingga minimal kalau senenya ada kola-kola di atasnya itu berarti ini hadis jadi kalau ini bukan perkataan orang Arab seperti tadi al-bazinjan daun likulidawain katanya kan terong adalah obat dari segala segala obat terus tinggal ditaruhin sama orang kola depannya akhirnya ini dia menjadi hadis itu kan jadi ini ya jadi jadi perhatian bagi kita misalnya tadi hadis seperti itu gak kita taruhin kola di atasnya akhirnya bingung sendiri kan ini hadisnya siapa sih yang ngiriwayatin ini datang dari mana sih bener gak dari Rasulullah seperti itu insyaallah baik Ustazah PR lagi nih buat semua para pengurus di Fasil Hadis baik Ustazah ini masih ada satu pertanyaan lagi mungkin saya dijawab singkat-singkatnya kita ngejar waktu Ustazah satu lagi masalah sudah pada ngantuk saya malas semakin soalnya kan Ustazah juga kan waktunya satu jam beda dengan kita oh satu jam iya Ustazah di Lombok beda satu jam Masya Allah Masya Allah beratau malam oh disini jam 22 lewat 11 ini jam 21 lewat 11 tapi ini tinggal satu lagi nanti iri Ustazah gimana Ustazah apa mau ya gak apa-apa ya silahkan itu aja jadi masalah wakuf Ustazah sebaiknya membaca hadis itu wakufnya di bagian mana apakah di ujungnya saja mungkin mungkin maksudnya atau di persuku kata boleh diwakufkan begitu Ustazah sama kayak kita membaca Al-Quran wakuf ibtidak di dalam Al-Quran itu kan juga gak boleh sembarangan dia merubah arti begitu juga dengan kita membaca hadis ini jadi ketika membaca hadis ada wakufnya cuman kan kita kalau baca Al-Quran ada aturan nafas juga kan terus lanjut dari depan tapi kalau hadis gak sebegitunya juga yang paling yang paling diperhatikan adalah maknanya kesesuaian makna misalnya hadis tentang tentang innamal a'malu bin niyad yang kita hafas innamal a'malu bin niyad wa innamalikul limri imanawa misalnya kita potong-potong sesuka hati innamal a'malu bin niyad wa innamalikul limri imanawa pamangkana hijratuhu lidunya disitu kita berhenti salah juga kan nah jadi yang membedakan Al-Quran dengan hadis itu kalau hadis ini bisa kita hafalkan dia dengan makna kalau Al-Quran kan gak boleh ketinggalan alif lam aja dosa kita gitu jadi kalau hadis karena yang paling penting di dalam hadis itu adalah maknanya isinya nah jadi yang perlu diperhatikan adalah makna dari hadis itu ketika kita wakof ketika kita berhenti apalagi dalam seperti yang kita bahas tadi hadis yang panjang terus kita mempotong dia menjadi empat bagian misalnya jangan sampai salah salah potong akhirnya yang misalnya tentang rukun iman atau rukun islam tadi kalau itu udah masyur lah ya rukun iman atau apa aja akhirnya nanti rukun islam masuk ke rukun iman kalau salah-salah motong ya kan jadi untuk menghafalkan hadis wajib hukumnya memahami maknanya dulu makna pahami maknanya dulu baru dihafalkan kalau Al-Quran yang penting perlu penting juga kita menghafalkan memahaminya pasti lah ya tetapi kalau kalau hadis ini yang diutamakan adalah menghafal maknanya dan juga kalau Al-Quran kan menghafalkan lafaznya dan juga menghafalkan maknanya seperti itu untuk wakafnya Masya Allah bagaimana Ustazza Nurul masih ada atau sudah kolas tapi dipercepat kita mengejar waku apa namanya kasihan uktiaat dari tadi ingin bertanya kita lewatkan tolong uktiaat silahkan bertanya uktiaat 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 ada masih ada itu tidak ada sudah ada masih ada di parti si Puan masih ada uktiaat udah ketiduran jangan-jangan mendengar suara merdu uktiaat ketiduran iya dah tadi beliau kan pengen bertanya ke potong terus kasihan tapi tadi sempat diutarakan Umi gini pada saat saya tanya tadi yang diawali dengan pertanyaan nah kalau yang selanjutnya itu ditambahin tidak kalau Rasulullah salallahu alaihi wassalam pada saat Rasulullah menjawab itu ditambahin lagi tidak tadi seperti itu menimpal balik lagi ke situ ya sudah tidak ada lagi pertanyaan sahabat semua sudah cukup kan apa gimana sudah sedikit ini aja mengkonfirmasi tadi kan seperti hadis-hadis yang berupa larangan dari Rasulullah itu kan masuknya ke kauliah menurut saya karena sebelumnya kecuali dari wayat sudah dilakukan oleh sahabat tapi kan berarti hadis-hadis yang pelarangan ini kadang-kadang diawali dengan anak Rasulullah seperti itu kan diawali berarti kan tidak tidak bisa kalau masukkan pola ada yang seperti itu karena di khotsni patokannya gini pokoknya kalau kauliah pakai pola jadi itu yang bikinnya jadi agak sulit bagi kita karena kita juga harus menjelaskan sementara kolibah yang terutama yang emang awam baru baru aja mau belajar menghafal hadis pokoknya patokannya kalau kauliah pakai pola jadi yang terjadi itu seperti itu padahal tidak selalu kan semua yang kolah semua yang kolah pasti kauliah tetapi tidak semua kauliah pakai kola seperti itu jadi semua yang pakai kola Rasulullah bukan kola Aisyah kola Abu Bakar kola siapa tapi semua yang pakai kola Rasulullah pasti kauliah tetapi tidak semua hadis kauliah pakai siroh kola bisa pakai Naha Rasulullah s.a.w. begitu juga dengan filiah tadi kana dan ina ustazah siapa tadi yang ini jadi tidak semua kana dan ina juga filiah jadi kalau hadis ini harus paham makna intinya dulu nanti bikin ini bikin belajar bahasa arah mbak sinagawa ini aja sedikit sedikit perbaikan alhamdulillah banyak kemajuan tapi alhamdulillah nanti juga mungkin kita saya juga pikir insyaallah akan dirutinkan membahas tentang hadis yang kita pelajari ini ada lebih baiknya ini aja mungkin ada pembahasannya gak melulu tentang hadisnya tetapi juga ada mustolahul hadis jadi nanti teman-teman bisa mempelajari tentang hadis sahih itu apa aja sih hadis do'if dikatakan hassan itu bagaimana ada sahih li gairihi ada do'if li gairihi ada hassan li gairihi ada hadis mawkuf ada hadis maudu ada hadis muallal ada hadis apa ada ini macam-macam kan mungkin disisipkan satu kali dalam minimal untuk para viewer ini karena gak ini juga ketika ada yang bertanya seperti itu orang jangan jangan sampai kita menyesatkan lagi jadi perlu memang kita belajar untuk terus belajar Alhamdulillah semangat teman-teman hots ini saya acungin jempol insya Allah mau dirutinkan untuk pembekalan para reviewer ini kan benar-benar para reviewer memang beliau berdasarkan hapalan hapalan beliau menghapal hapalannya sudah dari hadis 1 sampai 200 sudah pernah menghapal kita minta menjadikan reviewer tidak punya dasar belajar hadis makanya saya berpikir coba panggil ustazah dari sini nanti insya Allah kita rutinkan ini levelnya jadi level 1 nanti level 2 mana tahu diantara reviewer ini nanti ada jadi muhadis amin masya Allah kita tutup saja sudah tidak ada pertanyaan lagi baik Alhamdulillah segala pertanyaan sudah terjawab tuntas insya Allah jaga kita menghasilkan ilmunya ustazah Ella sangat-sangat memberi pencerahan Alhamdulillah segala sesuatunya berjalan lancar langsung saja ini sudah buku di tempatnya ustazah setengah 10 ya ustazah iya 22 21 langsung saja kita tutup umi perlu doa dari ustazah atau tidak perlu boleh saya tutup dengan doa dulu silahkan ustazah ditutup dengan doa Alhamdulillah kita sama-sama beristihbar ya untuk apapun kalau seandainya ada kebaikan di dalam majelis kita pada hari ini kita berharap keberkahan kita berharap ini menjadi salah satu alasan nanti kita saling mencari di surga Allah insyaAllah untuk itu kita beristihbar untuk kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam majelis kita Nastaqfirullahalazim Nastaqfirullahalazim ma'allam tanahu fa'in fardudhu ilayna indahhajatina amin amin ya rabbal alamin Allahumma innaka ta'alamu anna hadihil kulub qadijitama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik watawahadat ala da'awatik watawahadat ala surat syari'atik wawathikillahumma rabitataha wawadim wuddaha wahdihas subulaha wamla'aha binurika aladhi la yakhbu wasrah shuduraha bifaidil imani bik wajamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'arifatik wa amit ha'ala shahadati fi sabilik wa amit ha'ala shahadati fi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir allahumma amin wa salillahumma ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad amin amin ya rabbal alam amin amin ya rabbal alam kita tutup dengan doa kafaratul majlis shauh their mahal usahad as wa ak bao autob nai out selamat menikmati terima kasih atas kehadirannya terutama untuk Ustazah Masya Allah terima kasih waktunya Ustazah walaupun beda waktu disempatkan terima kasih atas segala ilmunya untuk para sahabat-sahabat yang sudah hadir, terima kasih banyak masih semangat menuntut ilmunya saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam jajakunullah karangkasir on ya Ustazah, umi wa'udah terima kasih banyak semoga ilmunya dapat diserap ya, jika ada pertanyaan nanti dikumpulkan lagi, kita panggil Ustazah lagi khusus untuk para review insya Allah hai dikumpulkan lagi dikumpulkan lagi dikumpulkan lagi